Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan konsep pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, kita mempunyai bentuk aljabar yaitu B kuadrat plus 15B plus 50. Nah, untuk memfaktorkan bentuk aljabar tersebut dengan cara tak langsung, kita gunakan rumus yaitu ini sama dengan P dikalikan dalam kurung B plus M per P. Nah, kemudian dikalikan dalam kurung B plus M per P. Nah, pada bentuk aljabar tersebut, akan kita peroleh nilai dari P itu adalah 1, kemudian Ki itu adalah 15, lalu R itu adalah 50. Nah, untuk bilangan M dan N, kita cari dengan ketentuan M dan N merupakan 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan PR, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan Ki. Nah, maka PR ini sama dengan 1 dikalikan dengan 50, maka PR sama dengan 50. Nah, kemudian Ki ini sama dengan 15. Maka kita cari 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 50, dan kalau dijumlahkan hasilnya 15. Nah, kita peroleh M, ini sama dengan 10, N sama dengan 5. Nah, karena 10 kali 5 itu kan 50, kemudian 10 ditambah 5 itu kan 15. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tersebut, sehingga ini sama dengan P, P-nya kan 1, 1 dikalikan dalam kurung, B plus N per P, maka ini 10 per 1. Nah, kemudian dikalikan dengan B plus N per P, maka 5 per 1. Sehingga ini sama dengan B plus 10 dikalikan dengan B plus 5. Nah, inilah bentuk pemfaktoran pada aljabar tersebut, yaitu B plus 10 dikalikan dengan B plus 5. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.